Intro Partai perbaikan peringkat di kelas Bantamweight 61,2 kg Kami akan perkenalkan kembali kepada anda tentunya kedua fighters yang akan segera bertarung Langsung saja dari sudut biru seorang fighter kelahiran Longkong Raya, Sumatera Utara 25 tahun dengan tinggi badan 168 cm dengan disiplin Wushu dan juga Brazilian Jiu-Jitsu Final from Survivor MMI Medan, please welcome the gangster, Ajul Dihamru Simgolong Dan lawan bertarung di sudut merah seorang fighter kelahiran Bandung Usia 34 tahun, tinggi badan 165 cm dengan disiplin Wushu Sanda Final from Livre Brotherman and Age Brother, please welcome the predator, Alex Hendro Batubara Keturun juri kita malam hari ini tentu saja Bung Max Metino Sedangkan Inspektor Pertandingan sudah pasti Bung Fransino Tirta Juri 1, Lafran, Juri 2, Budi, Juri 3, Daniel Huasi Tidak lain tidak bukan, case war all fighters, let's get in on Faktor Kalian sudah tahu peraturan nya, ikuti perintah saya Lindungi diri kalian yang tertat, penurunan sportif Touch glove, kembali sudut Juri 1, juri 2, juri 3, Dewan juri, timekeeper, fight ready, fight ready, fight Iya, pemeriksa ini adalah dia, bout kit yang pertama dan anda dipandu oleh rekan saya Bung Lanting dan juga Bung Welter, silahkan Terima kasih, Intan, ini dia fight pertama untuk malam ini Bung Lanting Iya Pertarungan di Bantam Wit antara seorang veteran MMI, Alex Hendro Batubara melawan Aju di Amri ya Bunga Sudah kelihatan, di sini Aju lebih mengambil inisiatif untuk menyerang Inisiatif ya, nampaknya bernasih, lantik pulang maupun tembangan Berbahaya dari Alex Berbahaya sekali dari Alex Nampaknya Alex membawa pertanggungan ini cukup santai ya, dia bermain taunter nampaknya Mungkin dia memanfaatkan pengalaman dia selama ini Sementara Alex, kita lihat Aju di Amri, low kick, kick to the body Aju banyak melakukan inisiasi, banyak melakukan inisiasi, cuma sayang masih belum menghasilkan S1 Masih kita masih belum tahu seperti ini, masih ramai pertandingan seperti ini Masih seru sekali ini Terjadi, cleanse terjadi di sini Terjadi pertarungan cleanse di sini ya Bung Terebutan, kalau kita melihat otot dari badan, ya sepertinya Aju lebih lebih siap ya Lebih umum ya Dibanding dengan Alex ya Kalau kita melihat otot-otot tubuhnya Tapi, asal otot-otot bang dilakukan, baru dilakukan oleh Aju Aju di Amri, Aju di Amri, Aju di Rambut kuning Saat sini ada posisi yang menguntungkan sepertinya Bung Walter Di sini Aju harus mengambil keuntungan dengan ground and pound ya Karena dia sudah di posisi sidemount ya Bung Lanting ya Tapi, apakah seorang Alex membiarkan Aju di Amri, memberikan hukuman ground and pound Kita lihat sepati-apakah Aju Alex, apakah inisiatif berikutnya setelah pada posisi yang cukup menguntungkan ini Sayang kalau tidak dimanfaatkan seperti itu Betul sekali Bung Lanting, tapi di sini Alex dengan tenang menahan ya posisinya Nah, karena, betul, Alex pun terlihat tenang Karena Aju juga belum, belum melakukan Masuk ke half guard Half guard di sini posisi half guard Bagus sekali defense melakukan oleh Alex Nah, pakai Aju di sini agak kerepotan ya Bung ya Agak kerepotan ya, agak pusing melakukan serangan apa ya Terlalu banyak berfikir sepertinya Banyak berfikir Banyak berfikir, sayang manfaatkan tidak memanfaatkan kondisi seperti ini Masih di posisi half guard, kita lihat di sini Aju di Hamro harus dilakukan test guard Dan Alex pun masih terlihat nyaman dalam posisi ini Betul sekali Bung, dan kita coba mencari escape ya Di sini kita lihat ketenangan seorang Alex bermain ya Pengalaman itu Pengalaman, iya Sementara Aju juga melakukan 1-2 pukulan-pukulan pengganggu saja Sepertinya tidak menganggap pada aim VKO ya Tidak mengarah damage juga Nah, damage-nya juga tidak Hanya mengganggu ya Bung Lanting ya Karena jaraknya terlalu pendek atau bagaimana Bung Lanting? Jarak terlalu pendek juga Eksplosifnya tidak ada juga Tidak ada eksplosifnya Tidak meledak Satu strike Albow dilakukan, coba dilakukan Masih di posisi yang sama Masih di posisi yang sama Masih di half guard Apakah berhasil ke side mount? Belum juga Oh Alex berdiri dan berhasil Lepas sayang sekali Di sini Alex menekan ya Bung ya Tendangan dari Alex juga Sepertinya Alex agak-agak Istilahnya berada kuduk Berada kuduk ya Nampaknya Dia menciunar Kurang-kurang terlalu tenang Oh One punch cukup Satu Kiriran kanan dari Ajul Masuk Ajul pukul Jual beli tadi Jual beli tadi Dan blok-blok low kit ya Dilakukan oleh Alex Kita lihat disana Ya betul Dan Ajul nampak Oh Low kit dilakukan oleh Alex Dibalas dengan Dibalas dengan Jualan ke arah badan ya Yes Yes sir On house cake dilakukan Masih mencoba membaca Alex dengan Z nya Ajul mencoba membalas Nampaknya ada perubahan stamina ya Untuk Ajul ya Sejak dari ground time Ya Dan disini nampaknya Alex mencoba mengambil keuntungan itu Tapi belum berhasil Belum berhasil Disini nampaknya fisik stamina dari seorang Ajul Masih sangat baik sekali Wow Satu leg kick bagus Ini timing Timing ya Bung ya Iya Karena posisi Indahkan posisi Agak tidak menghentungkan Betul Posisi yang berbahaya untuk Ajul Sepertinya juga Alex akan mengambil Rune kecoh Betul sekali Bung Ini posisi untuk real Ajul berusaha untuk menahan tangan dari Alex Alex ya Supaya tidak kejadian Dipanian dilakukan oleh Ajul ini sudah tepat ya Bung ya Menahan tangan soar Alex Ya seperti itu ya Sementara boleh seperti itu juga Ini lumayan tepat Kalau tangannya dilepas Betul Bahaya 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 seperti itu Tandanya Ajul sudah menyiapkan ya Betul 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 sekali Sudah menyiapkan defense yang dilakukan Jika mendapatkan posisi back mount seperti ini Posisi yang kurang menguntungkan Sebaliknya Alex harus lebih agresif untuk membangkannya ini Isasi ini Malang ke Alex Bagus sekali Hah Dan apa yang dilakukan Apakah selesai ini Berbahawa Berbahawa Saved by the bell What a fight Saved by the bell Betul Bisa dibilang ronde saat ini Fightnya dibulai dengan Santai Ke bawah Dan langsung meledak di akhir ya Bung ya Tidak lihat satu bandingan dari Ajul Cuman Ajul Udah pada posisi yang baik Dan itu dia satu hook tadi baru Kampus Tidak lihat Tiba Tari 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 dari ajul dan berlanjut ke ronde kedua sepertinya bung lanting betul sekali dan disini wasit kesuruh menunggu untuk memulai fight dan kedua fighter kita antara alex dan ajul menunggu apa-apa dari wasit kes dan here we go ronde dua dimulai antara ajul terhadapkan dengan Alex strategi dari Alex masih seperti yang sama masih membaca di sini faktor umur bermain bijak disini Alex mencoba membaca lebih 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 cukup lumayan mengganggu mengganggu-mengganggu mungkin damage secara itu keu belum tapi mengganggu ajul masih menekan ajul menekan fisik dari ajul ditambahnya kita lihat walaupun di ronde pertama tadi sempat beberapa ground and pounding cukup keras di akhir ronde tapi disini ajul masih mencoba menekan iya iya dan ajul dengan jab-jabnya masih membaca dan walaupun pukulan dilakukan satu bodysuit masuk berbahaya tetapi waaah cukup telat setelah kanan dilanjutkan dengan level tadi masih belum 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 ledak belum ledak belum eksplosif belum eksplosif dan sembahin jalan beli antara kedua fighter ini betul sekali ibu nampaknya ajul memanfaatkan striking striking one pukulan-pukulan lulus dengan tendangan-tengan middleweight atau low kick dan disini Alex meng-counter itu dan juga hukumnya atau pasal-pukul meleset dan meleset dan masih ke posisi pertama seperti ronde pertama apakah ajul disini aja ya ini seharusnya sedikit lebih aktif ya Bung Walter di sini ya 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 betul atau melakukan pukulan-pukulan pengganggu untuk dilakukan dengan elbow kemudian dilanjutkan seperti itu disini nampaknya ajul hanya menekan hanya menekan hanya mengganggu saja ya mengganggu-mengganggu saja sepertinya tentunya tidak masuk ke nelayan tidak mengganggu iya betul harus ada belum ada action yang cukup berarti dari ajul belum ada damage-damage belum ada belum ada saat di ground ini serangan-serangan juga ground and pound juga belum dilakukan seaktif jika-jika Bung Lamting sebagai corner dari ajul apa yang nggak Bung Lamting akan ya tentunya lebih sering melakukan pukulan-pukulan mau silang mau ke depan mau 12-6 dilakukan semuanya harus dilakukan saat posisi ini ya ini posisi yang baik sekali sebetulnya lebih menguntungkan ya kontrol ya betul bisa kontrol lawan seperti ini dan disini nampaknya Alex melakukan pertandingan Oh ada satu konten dari Alex sepertinya maka ada wasit nampaknya kalau kita lihat dari ini kaya-kaya Ipok ya Ipok ya Ipok jadi jari-jari boleh menutup hidung boleh menutup tidak boleh menutup mata kita tidak boleh mencolok ya betul-betul jari-jari masuk ke area ajul mendapat kartu kuning dari wasit betul sekali karena pelanggaran artinya yang berbahaya ya satu pelanggaran dan kembali dimulai ajul roda kedua sisa 2 menit 10 detik iya sisa 2 menit 10 tentunya ajul sudah kehilangan poin disini harus lebih aktif lagi selalu juga ketertinggalan poin betul-betul sekali wuuh tendangan-tendangannya agak ragu saya lihat mau nendang tapi juga agak menarik badan ke belakang cekik pukulan dari ajul saya yang kurang lurus ya kebanyakan Oh semuanya masih terlalu jauh sementara disini kalau kita lebih efektif ya menghasilkan poin apakah itu dengan counter counternya tadi lebih efektif kita lihat disini oke oke disini masih kebanyakan kebanyakan sudah satu menit kita ronde kebanyakan disini fighter bantam weight kita nampaknya masih baca-baca sepertinya ajul ada ajul agak agak ragu ya terlalu wooo sementara kembali dengan Alex gila tonton bertudu-tudu Alex Alex gembari menghadapi kemenangan eh chaos yes berda harus dilakukan disini Alex menekan keuntungan dengan posisi top ya dia maun maun sorry dengan posisi top di full guard full guard full guard tapi nampaknya ajul memeluk leher beri alasan beri alasan beri alasan beri alasan ya dan disini Alex juga agak-agak mengirit tenaga mengirit tenagamu betul sekali sepahkannya karena ini pun sudah akhir ronde nampaknya ada bocoran-bocoran dari corner ronde 1 ronde 2 sepertinya dimenangkan oleh Alex yes sir what a fight what a round 2 terlanjut ke ronde ke 3 sepertinya punggul ternyata betul sekali siapasset dan ini dia takedown yang bagus dan disini dan sayangnya disini terkena kartu banyak di pancing-pancing strik pancing long hook pancing strik itu aja rejeki Sandra rejeki Sandra Sandra rejeki karena kartu kuning dua jari dari Ajul ya kita lihat ya masuk ke area mata ke area mata itu merupakan sebuah pelanggaran pelanggaran tentunya dilarang di SOP one drive sebenarnya itu nih kalau Ajul menghendaki kerenangan dia harus lebih aktif mendapatkan poin atau mendapatkan penangan hey oh di ronda ketiga karena nanti satu dua sepertinya kita sepertinya Alex lebih unggul nih Alex lebih unggul oke saya menilai ronda satu Ajul ronda dua Alex tapi memang secara penilaian keseluruhan nampaknya Alex memimpin dia menciptakan dua knockdown berhasil ya dengan straight tadi ya pelaknya itu kita harapkan disini Ajul supaya lebih aktif menjaga ketinggalan poin dari Alex ya siap yang bagus tapi meleset saya sekali dari Ajul 1 1 1 2 dilakukan belum ada 1 2 3 tapi Ajul sangat hati-hati nih di ronda ketiga ini dia tidak mau ke cowokan lagi dengan front kick dilakukan tapi masih terlalu jauh barat yang tidak pas sangat jauh sekali masih serangan-serangan ringan jep ringan-jep ringan dari Ajul disini malah Alex yang menekan ya Alex yang menekan dan disini berbalik Ajul yang ditekan kita lihat kita lihat Alex ini coba menutup 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 1 2 fake take down dari Ajul high kick oleh Alex masih dapat di block masih belum ada serangan-serangan yang yang signifikan kalau Ajul seperti ini tentunya bisa kita pastikan kekalahan akan dia derita harusnya Ajul lebih agresif betul sekali karena dia kanan apa jep kiri dari Alex kembali berdarang ke dagu dari penajul cukup mulus cukup mulus berbahaya sekali dan itu dia 1 pukulan 2 pukulan 1 pukulan Ajul masuk cukup mendarat cukup telat sedikit menggoyahkan betul sekali sayang tidak ada kelanjutannya dari Ajul belum berhasil kita lihat disini Alex masih menyerang low kick dilakukan low kick dilakukan 1 2 3 serangan signifikan ini bung dari segi poin nampaknya tertinggal tertinggal 2 knockdown bukan nilain kecil 40 detik lagi ronde ketiga akan berakhir terus menipis apakah Ajul dapat comeback high kick high kick masih melaset itu masih signifikan kedua fighter masih membaca nontonnya Alex begitu tenang ya di sini Alex lebih tenang tidak mau kecol kalau kita lihat beberapa kali dari serangan Ajul begitu saat melakukan pukulan atau tenang dia akan mundur kembali ke belakang tidak melakukan seperti bung Lampeng dulu tidak ada kontinu sepanjang tidak ada serangan berikutnya setelah mukul 1 narik badan ke belakang disini dilanjut dengan 2 sayang sekali Ajul kesempatan sementara Alex cukup tenang disini sambil menunggu kesempatan dia akan melakukan pukulan sepertinya kalau kita lihat dari bodi dari bodinya akan mengalami counter straight kanan sepertinya kalau kita lihat kita lihat seperti itu sudah terlihat dan Alex pun sadar sadar sekali makanya dia juga berusaha untuk melakukan itu kembali dengan harapan kombinasi yang bagus terkena dan akan terjatuh menciptakan knockdown lainnya disini sudah jelas Alex memimpin ya sudah jelas disini harus meng-KO Alex untuk menangifin satu-satunya kemenangan oleh Ajul hanya dengan KO KO atau submission sudah jelas sekali iya jab dari Alex malam darat cukup mulus di wajah dari Alex di wajah dari Ajul maksudnya terlihat tadi dengan snapback dari kepalanya dan tadi Alex juga melakukan cek waktu berapa lama waktu tersisa kita bisa dilihat kalau disini di pemirsa di rumah juga bahwa 30 detik lagi akan berakhir lalu ketiga sudah melemah kejuannya kewantar baik-baik jadi tenang musuh bubur menyicil Ajul yang sudah kualah ternyata disini Alex bisa memanfaatkan efektifitas efektifitas pertandingan di sini dari keuntungan keuntungan di sini Ajul pun nampaknya sudah tidak mau melakukan bombonnya sudah tidak mau terlalu masuk dan kembali selesai ronde dan itu yang bagus dari Alex Alex bisa digelang menciptakan satu atau setidaknya satu atau dua knockdown yang dirontos kembali dan setelah pertarungan selama tiga ronde juri memutuskan hasil angka kemenangan mutlak untuk kemenangan dari sudut untuk kemenangan dari sudut merah Alex Hendro Batu Barat Sub indo by broth3rmax